Menolak menyerahkan diri dengan bersembunyi di plafon rumah, seorang pencuri ternak di Lumajang, Jawa Timur dipaksa menyerah oleh polisi yang mengambil tindakan tegas. Ya, tindakan tegas polisi diwujudkan dengan menjebol atap rumah dan menyeret pelaku untuk turun. Inilah suasana tegang saat puluhan aparat polres Lumajang, Jawa Timur menggerebek rumah seorang pencuri ternak. Polisi mengepung rumah pelaku dari segala pencuru dan terpaksa menjebol bagian dinding dan atap rumah, lantaran pelaku menolak menyerahkan diri dan bersembunyi di plafon. Setelah lama bertahan, pelaku akhirnya pasrah dan turun dari plafon yang langsung diserdgap aparat yang telah menunggunya. Masihnya jam 5 ya, dapat informasi jam 5 pagi bahwa ada kehilangan. Kemudian kami tadi cek ketek api, langsung kami bawa anjing pelanca, kami juga membawa drone, semuanya kita bawa, kemudian kita ikuti juga jejak-jejaknya. Pelaku sendiri dicuri polisi lantaran mencuri tiga ekor sapi jenis limosin milik warga Desa Bades senilai ratusan juta rupiah. Penangkapan pelaku ini menjadi perhatian warga sekitar lantaran polres Lumajang menurunkan banyak anggotanya ke lokasi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Donartono, AIN News melaporkan.